Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau berbagi informasi mengenai cara menghilangkan KMK Apa sih KMK itu? Coba langsung kita masuk ke akun Facebook kita Kita cek the support Kemudian kita cek lagi monetasinya Oke sekarang kita cek dulu in stream ya Jadi disini akun saya itu masih terbengkalai atau terkendala Karena KMK, kebijakan monetasi konten Nah ini harusnya hijau ini ya Karena kalau mau cepat diterima monetasi ini harus dihijaukan dulu Nah cara untuk menghijaukannya yaitu adalah Ada tiga cara Yang pertama Kita kalau pakai foto Foto yang animasi-animasi gitu Itu harus kita ubah dulu ya fotonya Kita ubah yang real foto kita ya Nah kayak gini ya Ini foto real saya Hanya menggunakan topi ya Boleh kita enggak pakai topi Langsung bisa Kemudian Yang kedua Itu Kita ubah ini ya Ini sampul saya Seperti ini guys Seperti ini guys Nah hasilnya ini sudah bagus Cuman Kurang menungi syarat Jadi kita ganti aja Oke kita ganti Unggah foto ya Ini saya tadi Nah Ini foto realnya Langsung aja kita simpan ya Kita tunggu Sampai dia Selesai mengunggah Jadi yang pertama Adalah foto profil Yang kedua Foto sampul Kita ubah Nah ini sudah kita ubah ya Kita sembunyikan dulu Fotonya Oke Nah Kemudian Yang ketiga Adalah kita melakukan Yang namanya Live Kita live ya Nah Seperti ini ya guys ya Kita arahkan ke wajah kita Nah Seperti itu Kalau Mau Menghilangkan Yang namanya KMK Jadi Live nya ini Kalau bisa itu Lebih dari Satu jam guys Jadi 60 menit Jadi biar tampak wajah kita Kita mau ngapain Kita mau Melakukan sesuatu Atau apa Itu Kita pokoknya harus live Minimal itu satu Jam ya Untuk menghilangkan KMK Oke Jadi saya uraikan lagi Untuk menghilangkan KMK Atau kebijakan Monetisasi konten itu Yang pertama Ada tiga ya Yang pertama Kita ganti Porto profil Yang lebih real Yang kedua Kita ganti Foto sampul Yang ketiga Kita live Satu jam Minimal Di facebooknya ya Oke Kalau ada yang Mau ditanyakan Atau apapun Bisa langsung Komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya